Sorotan selanjutnya saudara, seorang anggota polisi dari Satuan Lalu Lintas Polresta Manado Sulawesi Utara ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan perumahan Mampang, Perapatan 4, Jakarta Selatan. Dalam rekaman kamera pemantau ini saudara, korban sebelumnya berada di dalam mobil berwarna hitam ini. Tiba-tiba mobil hitam ini berbelok ke kanan secara pelan kemudian menabrak mobil lainnya yang terparkir di dalam rumah. Oleh penghuni rumah, anggota polisi tersebut ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi kemudian melakukan olah TKP melibatkan Polda Metro Jaya, Pesla For Polri dan juga tim identifikasi Polres Jakarta Selatan. Alat bukti berupa CCTV yang kami sudah putar, kami bisa mengambil kesimpulan untuk sementara bahwa dugaan yang bersangkutan bunuh diri. Kapolda Sulawesi Utara pun memerintahkan Kapolres Tamanado untuk ke Jakarta menyelidiki. Tewasnya salah satu anggota kepolisian Polres Manado yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dengan luka tembak di kepala. Irjen Wah Yudiawan meminta untuk mengusut tuntas latar belakang kematian anggotanya yang ditemukan tewas di dalam mobil mewah ini. Anggota Polres Manado, saya sudah utus Kapolres Tamanado untuk berangkat ke Jakarta. Terus juga anggota Subdit Paminal sudah berangkat ke sana untuk menyelidiki latar belakang kematian anggota tersebut. Sampai sekarang saya belum yukur maksudnya yang jelas, yang bersangkutan meninggal. Untuk dilihat di TKP bagaimana meninggalnya, apakah ada latar belakang, nanti tunggu hasilnya kita sampai. Istri anggota polisi yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di dalam mobil di kawasan Mampang, Perapatan 4 Jakarta Selatan ini masih syok dan terpukul dengan kematian suaminya. Sebelumnya korban masih kontak melalui telpon seluler sebelum dikabarkan yang meninggal di dalam mobil mewah di salah satu perumahan di kawasan Mampang, Perapatan 4 Jakarta Selatan. Di rumah duka ia mengaku tidak percaya dengan kematian suaminya yang dibuga bunuh dia. Sudah nyaman dia kerja di foto, tidak nyaman, tidak nyaman di kerja. Saya bilang sampai, tidak sampai, tidak sampai. Sebenarnya yang kasihan terbaik, dari kepolisian. Sampai sekarang itu tidak percaya. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak sampai, tidak. Polres Metro Jakarta Selatan dan juga sektor Mampang. Memastikan peristiwa yang terjadi yang menimpa anggota polisi tersebut. Selanjutnya, saudara, keluarga korban akan mendatangi rumah sakit Polri Kermajati untuk melihat kondisi jenasa. Lalu bagaimana menganalisa kasus anggota polisi yang ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan Mampang, Perapatan Jakarta Selatan ini, saudara? Kita telah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Ruharto dan juga Pakar Psikolog Forensik Mas Reza Indragiri. Selamat malam, Pak Wahyu dan Mas Reza. Salam sehat. Selamat malam, Mas. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Pak Wahyu Dul. Pak Wahyu, Anda ada dapat informasi apa terkait dengan peristiwa ini? Betul ini merupakan dugaan bunuh diri? Ya. Baik, terima kasih, Mas. Kami begitu menerima berita. Kemarin tadi pagi sudah diskusi di Komisioner dan kami langsung minta keterangan resmi dan kontak baik via telepon maupun kami komunikasi intens. Memang dari internal poli, namanya ini polres ya, menginformasikan data-data menguatkan bahwa ini bukti bunuh diri. Lalu yang menjadi pertanyaan kami ada tiga. Yang pertama, bahwa mengapa ini polisi menadu datang ke Jakarta? Jawabannya informasi sementara cuti, tapi ini masih kami dalami, karena kalau cuti pasti kan ada yang mengizinkan dan rasanya apa. Yang kedua, itu berada di rumah pengusaha, sementara backgroundnya polisi lalu lintas. Nah, ada apa? Ini harus kami detailkan. Lalu yang ketiga, dia itu masih usia muda. Jaya itu ternyata kelahiran tahun 94 Juli, jadi baru 34 tahun. Nah, bagi komponas, ini persoalan serius. Apapun motivasinya, tadi kami diskusi panjang dengan Kapolsek maupun dengan Wakasat Reskrim, belum bisa secara jelas menyampaikan apa motivasinya. Tetapi nanti apapun temuannya, saya kira ini persoalan serius, karena ini alam kuat bagi Polri. Karena semakin nanti ada saja polisi bunuh diri. Saya kira nanti Mas Risa bisa jelaskan, orang kalau bunuh diri itu kan sudah tinggal stres yang paling puncak, yang sudah tidak ada solusi lain. Sehingga bagi kami komponas, data-data tadi dan pertanyaan publik yang masuk ke kami, tadi soal beberapa hal tadi, apa motivasinya dan sebagainya, menjadi sangat penting. Karena menjadi polisi ini kan harus punya mental yang kuat. Bayangkan walaupun 24 sudah mengambil jalan pintas itu, terlepas apapun nanti motivasinya setelah nanti ketemu penyelidikannya. Walaupun kalau secara untuk kasusnya, mereka akan menggunakan scientific crime investigation. Saya kira sudah dilakukanlah dengan polisi dan sebagainya. Jadi komponas sendiri mendorong agar polisi bisa mengungkap sebenarnya apa motif yang disebut mendugaan bunuh diri ini ya, Pak Wahyu ya? Bukan segera mengungkap, tapi juga harus ada nanti kesimpulan yang lebih makro, karena jangan sampai kejadian ini terjadi terus. Ini kan kejadian ini nggak hanya sekali ini, selalu tidak terjadi. Saya kira kalau dari ukuran jumlah mungkin sedikit ya, tetapi dengan banyaknya polisi-polisi muda bunuh diri, karena ternyata biga-biga dari bunuh diri memang ada beberapa yang karena kasus setelah semua ada kasus ekonomi dan sebagainya. Tapi ini kan saya kira ini persoalan serius yang harus benar-benar ditangani, diawasi, dan harus ada solusi. Oke, saya ke Mas Reza. Mas Reza juga melihat hal yang sama, ini kesimpulan apakah bisa dikatakan terlalu dini begitu, ada dugaan bunuh diri dan juga ingin mendorong agar motifnya ini segera diungkap. Mas Reza? Penyebab kemahayaan itu ada empat. Yaitu seseorang meninggal dunia akibat faktor alami, atau kalau akibat kecelakaan, ataukah bunuh diri, atau pembunuhan. Nah, selama saya tidak memiliki alat bukti apapun, maka praktis saya tidak bisa menyimpulkan. Walaupun kemudian kritik saya terhadap pihak kepolisian, terutama pihak Polresi Jakarta Selatan adalah, bagaimana mungkin kemudian pihak kepolisian dalam waktu hanya sekian jam sudah bisa langsung menyimpulkan bahwa ini merupakan risu bunuh diri. Ambil misal. Anggaplah personil tersebut memang meletuskan senjata sedemikian rupa sehingga menembus kepalanya sendiri. Kemudian polisi menganggap itu sebagai perilaku bunuh diri. Tapi, seandainya kemudian kita kaitkan itu dengan benturan satu kendaraan dan kendaraan lain, sehingga kemudian senjata api secara tidak sengaja meletus, apakah itu bisa disebut sebagai bunuh diri? Boleh jadi, itu justru merupakan kecelakaan. Betapapun, sekali lagi, polisi tersebut meletuskan senjata dengan tangannya sendiri dan menembus kepalanya sendiri. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau lah kita berandai-andai bahwa ternyata peristiwa ini bisa disebut sebagai peristiwa bunuh diri, namun didahuli dengan pengaruh, intimidasi, paksaan, atau pengaruh-pengaruh lainnya dari pihak lain terhadap polisi tersebut, maka benarkah bahwa ini merupakan sebuah peristiwa tunggal dan final yang bisa disimpulkan sebagai peristiwa bunuh diri, sehingga diusut sebagai peristiwa meninggalnya operasional polisi akibat perilakunya sendiri. Justru saya beranggapan, seandainya diklusuri ke belakang, sekali lagi ada pengaruh, intimidasi, atau sejenisnya terhadap personil tersebut, maka alih-alih menyebut ini sebagai sebuah peristiwa tunggal, maka boleh jadi adalah peristiwa pendahuluan yang juga boleh jadi berkonsekuensi pidana, yaitu seseorang yang mengkondisikan, atau seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan fatal sedemikian rupa. Karena itu, bagi saya, harus saya katakan bahwa ini merupakan sebuah simpulan yang terlalu dini. Tambah lagi ada penggunaan posa kata yang menurut saya tidak sinkron satu sama lain. Simpulan sementara sejauh ini. Simpulan, tapi sementara, dan baru sejauh ini. Maka alih-alih ini akan bisa meyakinkan publik tentang apa simpulan sementara dugaan kuat yang sudah dibangun oleh pihak kepolisian, justru boleh jadi membangun skeptisisme dan mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa tragis lainnya yang juga pernah dialami oleh personil polisi pada waktu-waktu terdahulu. Tadi yang Anda sebutkan poin kedua, kalau seandainya ini dugaan bunuh diri, tentu harus dilihat apa penyebabnya. Apakah ada dugaan intimidasi, ada tekanan. Hal seperti ini nanti akan dibuktikan dalam proses penyelidikan nanti oleh pihak kepolisian, termasuk melakukan otopsi dan juga pemeriksaan sejumlah saksi. Mas Reza? Psikologi forensik punya metode khusus yang disebut sebagai otopsi psikologi. Otopsi psikologi adalah sebuah metode untuk memastikan apa sesungguhnya penyebab kematian seseorang yang diduga akibat bunuh diri. Nah, otopsi psikologi bisa dilakukan lewat dua langkah. Pertama, dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang tahu persis bagaimana suasana batin personil polisi tersebut, apa kira-kira problem yang dia alami, baik itu di rumah, di rumah masyarakat, ataupun di kantor, dan juga dengan menempuh jalan kedua, yaitu dengan memeriksa catatan-catatan medis yang bersangkutan. Silahkan dicek di polda misalnya, adakah catatan tentang kondisi psikologis tertentu, atau gangguan fisik tertentu yang dialami oleh pelaku atau personil polisi tersebut. Nah, dua jalan ini, yaitu sekali lagi pengecekan terhadap orang-orang di sekitar kehidupan yang bersangkutan, dan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan psikis maupun fisik yang bersangkutan, itulah yang disuruh sebagai otopsi psikologis yang semestinya dijalankan terlebih dahulu sebelum pihak Polrek Jakarta Selatan membuat simpulan sementara kuat diduga ini adalah bunuh diri. Ini masih simpulan sementara begitu, terus itu diduga, kemudian nanti ada simpulannya, nanti masih dilanjutkan. Pak Wahyu, kalau dari Kompolna sendiri, apakah juga ikut melakukan penyelidikan atau memantau kasus ini? Karena ini tentu jadi sorotan publik, ini baru beberapa, seperti yang tadi katakan Mas Reza begitu, baru beberapa waksaat, tapi langsung disimpulkan, ini adalah dugaan bunuh diri. Kalau memantau pasti, karena itu porsi kami. Tetapi begini, kami harus luruskan dulu. Bagi Kompolnas, tentu bahasa hukum itu standar yang ada di kepolisian. Sehingga kata sementara itu menjadi, saya kira menjadi penting, karena belum pasti. Saya tadi komunikasi dengan Pak Kassalasim dan Kapol, sekarang keduanya sudah berada di tempat jenazah, dan menunggu keluarganya karena keputusan dari Polri, Bini Poda dan Pores, bahwa otopsi itu dilakukan dengan menunggu keluarga, dan tanpa belum dimasukkan ke perjenazah. Jadi mereka masih tidak ingin peristiwa-peristiwa, dan menurut Kompolnas itu langkah-langkah yang saya kira menjadi terbuka dan transparan. Tapi apakah Kompolnas masuk ke penyelidikan? Itu memang bukan lalanya Kompolnas. Tapi kami memantau apa yang dilakukan oleh pihak Polri, prosedurnya, SOP-nya, dan sebagainya. Dan kami awasi betul, karena publik kan banyak tadi dimasukkan ke kami yang menanyakan ke Kompolnas beberapa hal yang menjadi pertanyaan publik. Yaitu tadi, dia itu polisi lalu lintas. Kemudian, datang ke tempat pengusaha. Ini pengusaha kebetulan. Informasi yang saya peroleh, dia harus pasta, tapi ternyata pengusaha. Kemudian, yang kedua, katanya cuti. Kalau cuti ada izinnya. Ini yang kami pantau. Sehingga, istilah kesimpulan sementara, menurut saya, bagi internal polisi pas, tetapi bagi kami di Kompolnas, itu menjadi bahan untuk kami lakukan pemantauan dan pengujian lebih detail. Apalagi, masukan dari publik sangat banyak mengenai kondisi termasuk dan kondisi para tetangganya. Kita nantikan bersama. Seperti apa ya? Ini penyelidikan dari pihak kepolisian dan juga menjawab pertanyaan publik sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari dugaan bunuh diri ini. Terima kasih Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyu, dan juga Pakar Psikologi Forensik, Mas Reza Indragiri, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih telah menonton!